Alhamdulillah Kebesaran-Mu Dan tak terbanding Kekuatan-Mu Tuhan Kau megah bagiku Senap jiwa Dan pengharapan Telah kuserahkan Untuk rencanamu Tuhan Kau nyata atasku Hanya Kau yang Layak Ditinggikan Oh Ajar kau Tuhan Agung dan Perkata Kau sumber Kemeranganku Layak Berkuasa Berkuasa Berkata Selamanya Yesus Senap jiwa Dan pengharapan Telah kuserahkan Untuk rencanamu Tuhan Kau Raja atasku Hanya Layak Berkuasa 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 Bapak Kami 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 Pulih Pulihkan Pulihkan Hatiku Yesus 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 Kemuliaanmu Berkuasa 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 Yesus Kemuliaanmu Berkuasa Syukur 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 Bagimu Kau Hadir Dalam Hidupku Kini Ku Datang Suju Di Hadap Hidupku Memutimu Menyembahmu Menyembahmu Yesus Ku Menyembahmu Bersama Kita Mau katakan Yesus Kemuliaanmu Pulihkan Hatiku Yesus Kemuliaanmu Berkati Hidupku Berkati Hidupku Bagimu Kau Hadir Dalam Hidupku Kini Ku Datang Suju Di Hadapan Mu Memutimu Menyembahmu Yesus Ku Penyembahmu Menyembahmu Dalam Puji Yang Syukur Bagimu Kau Hadir Dalam Hidupku Kini Ku Datang Suju Di Hadap Mu Memutimu Menyembahmu Menyembahmu Yesus Ku Menyembahmu Terima Terima kasih Tuhan Atas Kehadiranmu Dalam Hidup kami Tuhan Engkau Sungguh Berharga Engkau Sangat-sangat Berharga Atas hidup kami Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan 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 Bapak Kini ku datang sujud di hadapanmu Memujimu, menyatapmu Yesus, cuba nampamu Memujimu, menyatapmu Yesus, cuba nampamu Memujimu Tuhan Menyatapmu, Yesus, cuba nampamu Oh, kabisa nampamu Kabisa nampamu Kabisa nampamu Oh, terima kasih Tuhan Atas kehadiratmu Dalam hidung kami Tuhan Oh, kau sungguh berharga Kau sungguh berharga Bagi kami Yesus Kau sungguh berharga Kau sungguh berharga Kami bersyukur Oh, Yesus Kami memujimu Tuhan Kami tinggikan Kau selalu Yesus Bapkah layak-layak Kau layak besar Kau layak besar Terima kasih Tuhan Di atas segala-galanya Terima kasih Tuhan Oh, terima kasih Tuhan Hanya kau Yesus Kau adalah yang besar Acap dan mulia Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona Segala pujian bagimu ya Tuhan Hanya kau yang layak kuagumkan Kau adalah yang besar Acap dan mulia Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona Segala pujian bagimu ya Tuhan Hanya kau yang layak kuagumkan Kau adalah yang besar Acap dan mulia Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona Segala pujian bagimu ya Tuhan Hanya kau yang layak kuagumkan Kau adalah yang besar Acap dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona Segala pujian bagimu ya Tuhan Hanya kau yang layak kuagumkan 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 Yang layak diagungkan, hanya kami Yesus Biarlah segala kemuliaan Tuhan, hanya bagi engkau Yesus kami yang hidup Yesus kami yang bertata, Yesus kami yang berkuasa untuk selama-lamanya Kau Allah yang jauh lebih besar Tuhan dari apapun, dari setiap masalah kami Dari setiap persoalan-persoalan dalam hidup kami Kami percaya Tuhan, engkau sanggup membuat kami melewatinya Tuhan Engkau yang sanggup memulihkan kami, engkau yang sanggup memberkati setiap kami Yesus kami percaya Tuhan dengan darah-Mu yang sudah tercura buat setiap kami Tuhan Itu jauh-jauh lebih berharga Tuhan buat hidup kami Itu jauh merupakan suatu anugerah buat setiap kami Tuhan Betapa kami bersyukur dan betapa kami kagum dan terpesona akan kebaikan-Mu Tuhan Akan kasih karunia-Mu Tuhan buat setiap kami Yesus Terima kasih Tuhan Biarlah hati kami terus memandang wajah-Mu Terus melekat sama engkau Terus melihat dan hanya fokus sama engkau Yesus Karena kami mau Tuhan selalu menyenangkan-Mu Menyenangkan hatimu Tuhan Sebagai ucapan syukur kami Sebagai rasa bangga kami Tuhan Karena kami punya Allah yang besar seperti engkau Terima kasih Yesus, terima kasih Biarlah engkau selalu memberikan kekuatan buat setiap kami Lewat perjamuan hari ini Tuhan Kami percaya darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan sudah menyucikan setiap kami Membebaskan kami dari setiap dosa-dosa kami Setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan Engkau yang sudah melampuni setiap kami Dan memberikan kebenaran buat setiap kami Tuhan Terima kasih Yesus, terima kasih Di dalam nama Yesus kami berdoa Bersama saya katakan Amin Halo, bagaimana kabarnya remaja di LC? Senang bisa menyapa kalian lagi hari ini Hari ini Tanda Hana mau menyampaikan pesan Tuhan untuk kalian Berjudul Be a Victor, not a victim Spirit pemenang bukan spirit korban Hari ini Tanda Hana mau mengangkat kisah gadis remaja Seorang yang sederhana saja Di dalam kisah Dua Raja-Raja Pasal 5 Ayat 1 mulai dari Versi firman Allah yang hidup F.A.Y.H Yaitu tentang Panglima Besar yang sakit kusta Dikatakan seperti ini Raja Aram sangat mengagumi Naaman Panglima Besar tentaranya yang telah memimpin pasukannya kepada kemenangan-kemenangan yang gemilang Naaman memang seorang pahlawan besar Namun ia menderita sakit kusta Ayat 2 Beberapa pasukan Aram pernah pergi keluar lalu pulang dengan membawa seorang anak perempuan dari negeri Israel sebagai tawanan Anak itu dijadikan pelayan istri Naaman Pada suatu hari anak perempuan itu berkata kepada majikanya Sekiranya tuanku mau menemui nabi yang ada di Samaria Pastilah tuanku dapat disembuhkan dari penyakitnya Jadi kita membaca ada seorang jenderal Yang selalu menang Tapi sayangnya sakit kusta Pada zaman dahulu sakit kusta itu adalah aib yang sangat memalukan Dan karena belum ada obat seperti sekarang Sakit kusta itu akan membuat bagian-bagian tubuh organ-organ tubuh lama-kelamaan jadi lepas Wah parah ya dan menjijikan sekali Nah ketika tentara-tentara Aram itu berperang melawan Israel Gadis ini ditawan Dibawa dengan paksa Dibawa dengan paksa sebagai tawanan perang oleh tentara Aram Akhirnya dijadikan pelayan Pembantu rumah tangga Usianya kira-kira umur 12 tahun 13 tahun Itu yang Tandahana baca Nah seusia kalian Hari ini Tuhan membawa Tandahana untuk kotbah tentang gadis remaja ini Meskipun dia masih remaja Masih sangat remaja Muda belia Dan dia bernasib sebagai tawanan perang Wah suatu keadaan yang sangat menyedihkan Dia ditawan dengan paksa dibawa oleh tentara Aram ke negeri mereka Dipaksa untuk pisah dengan orang tuanya Tiba-tiba dia harus menjadi pelayan bagi istri General Naaman Tapi anak remaja ini, gadis remaja ini punya mental seorang pemenang Bukan mental korban A victor Not a victim Mengapa bisa saya katakan dia menang Dia pemenang Karena dia berkemenangan atas masalah-masalah emosional Dia berbelas kasihan Kepada tuannya yang sedang sakit kusta Dia tidak baper Adik-adik Tidak mengasihani diri Aduh, aku sekarang nasibku kayak gini ya Aku jadi tawanan Aku jauh dari orang tua Aku bakal gak bisa ketemu orang tua aku seumur hidupku Lalu nangis, langsung Enggak Dia juga tidak sakit hati Harusnya kan dia sakit hati Seumur hidupnya dia tidak akan bisa ketemu sama orang tuanya dan keluarganya lagi Dia sekarang tiba-tiba ada di suatu negara yang dia gak kenal bahasanya Karena kulturnya, teman-temannya semua gak ada di sekeliling dia Dan dia harus ada di sebuah rumah yang kerja sebagai seorang pembantu Coba bayangkan adik-adik dia tapi gak sakit hati, gak kepaitan Juga gak minder Tetapi justru malah dia punya belas kasihan Berarti dia menang atas masalah emosional Bukti yang kedua Dia peduli Dan bersaksi Kepada Istri tuannya Jadi dia punya fokus bukan pada dirinya Tetapi pada sesama yang membutuhkan pertolongan Membutuhkan keselamatan Dia bersaksi seandainya Tuhanku ketemu sama Nabi di Samaria Pasti dia akan disembuhkan Tuhanku akan disembuhkan oleh Nabi itu Jadi dia bersaksi Dia berkemenangan atas emosi negatifnya Atas perasaan-perasaan negatifnya Bukti yang ketiga Dia menjadi berkat Bagi keluarga Jenderal Naaman Buktinya apa? Perkataannya dipercayai dan ditanggapi serius oleh majikanya Oleh nyonyanya Kalau Dia tidak berkenangan atas masalah emosional Dia baper, sakit hati Dia kerja ogah-ogahan Atau dia nangis melulu Kangen sama orang tua Lalu Dia uring-uringan Dia Males Dia ketus Atau perbuatannya Tidak menyenangkan Pasti Istri Naaman gak senang sama dia Pasti Omongannya dia Ceritanya dia tentang Nabi di Samaria itu Gak akan digubris Gitu kan Tetapi Kenapa Istri Jenderal Naaman ini Memperhatikan Dan mempercayai Serta menyampaikan informasi itu Kepada suaminya Yang seperti Gustaf Karena Tentu Gadis remaja ini Gadis remaja ini Menyenangkan perbuatannya Tiap-tiap hari Berbulan-bulan Menyenangkan Perbuatannya Menjadi berkat Adik-adik Adik-adik Gadis remaja ini Kisah gadis remaja ini Adalah contoh Orang biasa Yang dipakai Tuhan Untuk melakukan hal-hal luar biasa Ordinary teens Do extraordinary things Ordinary teens Remaja yang biasa Melakukan extraordinary things Melakukan perkara-perkara yang luar biasa Mengapa Tante Ana bilang begitu? Karena Dampak dari kesaksian gadis tersebut Adalah Naaman disembuhkan Ya Ketemu sama Nabi Elisa Disuruh mandi Tujuh kali di sungai Yordan Tetapi pertamanya dia marah besar Tapi karena pegawainya Jenderal Naaman Menganjurkan Naaman Untuk menuruti Nasihat Nabi itu Akhirnya dia sungguh-sungguh Mandi di sungai Yordan Dan benar-benar Sempuh Sakit pusnanya Bahkan ditulis Kulitnya menjadi Seperti bayi Wow Luar biasa mujijat Yang dialami oleh Jenderal Naaman Nah Akibat dari Kesebuahan itu Jenderal Naaman ini Bertopet Nanti kita akan Baca ayatnya Tapi Kisah gadis ini Contoh Dari Orang yang sederhana Orang yang biasa Ordinary Teen Remaja yang biasa Dipakai Tuhan Untuk melakukan Hal-hal luar biasa Karena itu Adik-adik remaja DLC Jangan pernah Memandang rendah dirimu Ya Jangan pernah Memandang rendah dirimu Gara-gara kamu masih Belasan tahun Usianya mungkin Ya Karena Tuhan Tidak mencari Orang hebat Yang Tuhan cari Adalah Orang yang bersedia Tanda-tanda mau tanya nih Kalian bersedia Gak dipakai oleh Tuhan Kalian Mau gak dipakai Tuhan Antusias gak dipakai Tuhan Jangan pandang rendah dirimu Amin Kita membaca ayat selanjutnya Bagaimana Naaman Benar-benar Mengakui Bahwa Allah Israel Adalah Allah Yang patut disembah Di dalam Dua Raja 5 Ad 15 FAYH Dengan seluruh Rombongannya Ia kembali kepada Nabi Allah itu Dan mereka berdiri Di hadapan Nabi Elisa Dengan rendah hati Lalu Naaman berkata Sekarang Aku tahu Bahwa Di seluruh Bumi ini Tidak ada Allah Kecuali di Israel Karena itu Terimalah Pemberian Hambamu ini Tetapi Nabi Elisa Menjawab Demi Yahweh Tuhan Allah yang hidup Yang kulayani Aku tidak akan Menerima Segala Pemberian itu Naaman Terus Menesak Dia Tetapi Nabi Elisa Tetap Menolak Ayat 17 Naaman Berkata Jika demikian Baiklah Tetapi Berikanlah Kepadaku Empat Karung Tanah Negeri ini Agar Dapatku Bawa Ke Negeriku Karena Mulai Saat Ini Hambamu Tidak akan Mempersembahkan Korban Bakaran Maupun Korban Korban Persembahan Lainnya Kepada Allah Manapun Kecuali Kepada Tuhan Wow Luar Luar biasa Naaman Memutuskan Untuk Menyembah Allah Yehova Allah Yang disembah Oleh bangsa Israel Dan juga Allah Di dalam Yesus Kristus Yang kita Sembah Padahal Gadis Remaja Ini hanya Melakukan Yang sederhana Dia orang Sederhana Dan melakukan Hal yang sederhana Bersaksi Menceritakan Nabi Di Samaria Yang bisa Menyembuhkan Dia tidak Segan-segan Menceritakan Bersaksi Dengan Cara Dia Dengan Menceritakan Nabi Di Samaria Yang Bisa Menyembuhkan Itu artinya Dia sedang Bersaksi Bahwa Ada Tuhan Yang disembah Oleh Israel Yang Menyertai Nabi Itu Adik-adik Remaja Para Remaja DLC Juga Mesti Punya Spirit Pemenang Seperti Gadis Pelayan Ini Ayo Milikilah Hati Yang peduli Kepada Teman-teman Yang Belum Diselamatkan Di Masa Pandemi Ini Banyak Sekali Remaja Teman-teman Kalian Yang Resah Yang Gelisah Hatinya Yang Stres Yang Depresi Kenapa Karena Tidak Boleh Keluar Dari Rumah Pergi Harus Sama Orang Tua Tidak Boleh Lagi Pergi Ke Rumah Teman Tidak Boleh Lagi Pergi Ke Rumah Family Mungkin Tidak Boleh Lagi Pergi Kemal Mungkin Tidak Boleh Apa-apa Harus Di Rumah Karena Orang Tua Takut Mereka Akan Tertular Covid Di Surabaya Kan Penularan Masih Sangat Parah Masih Diterapkan Jam Malam Selama Seminggu Karena Kasus Penularan Covid Masih Terus Tinggi Surabaya Masih Parah Adik-adik Hayung Sadar Nggak Kalian Bahwa Teman-teman Kalian Itu Yang Belum Percaya Yesus Mereka Butuh Yesus Mereka Butuh Damai Sejahtera Mereka Butuh Ketenangan Dalam Hati Mereka Mereka Butuh Damai Sejahtera Dan Sukacita Kebahagiaan Sejati Yang Hanya Ada Di Dalam Kristus Yesus Yang Kalian Sudah Punya Tapi Kalian Peduli Nggak Atau Kalian Baper Baper Aduh Kapan Bisa Sekolah Lagi Aduh Nggak Enak Loh Di rumah Terus Aduh Bosen Aduh Mencet No Aku Nggak Boleh Gini Nggak Boleh Gitu Sama Papa Mamaku Aduh Nggak Boleh Ke Gereja Bosen Aku Gini Gini Aja Lalu Kalian Jadi Uring Uringan Kalian Jadi Marah Marah Kalian Jadi Hanya Nonton Film Hanya Sosmetan Hanya Tik Tokan Hanya Game Gaman Saja Nah Itu Bukanlah Seorang Pengenang Karena Tak perlu Kalah Terhadap Rasa Merasa Negatif Dan Baper Baper Tapi Gadis Ini Harus Jadi Peladan Bagi Kita Hari Ini Dia Peduli Kepada Orang Yang Membutuhkan Pertolongannya Tuhan Ayo Tanda Hana Yakin Tanda Hana Berdoa Supaya Remaja DLC Punya Spirit Seorang Pemenang Ya Peduli Kepada Teman-teman Yang Belum Diselamatkan Ajak Teman-teman Untuk Ikut Komsel Melalui Zoom Komsel Virtual Ayo Dong Ya Kan Komsel Virtual Itu Komsel Zoom Itu Gak Usah Pergi Kemana-mana Ayo Cerita Kayak Gadis Itu Cerita Kepada Teman-teman Kalian Ajakin Ikut Komsel Virtual Ya Sebelum Sabtu Jam Setengah Empat Sore Kalian Telepon Ya Ayo Nonton Kasih linknya Zoom Atau Sorry Bukan Zoom Ibadah Online Sabtu Jam Setengah Empat Sore Ibadah Online Ajakin Terus Waktu Komsel Zoom Ajakin Untuk Juga Ikut Ikut Join Komsel Ayo Kalian Jangan Diam Aja Kalian Mesti Action Peduli Juga Ayo Terlibat Dalam Acara-acara Penjangkauan Yang diadakan oleh Kakak-kakak Pembina Kak-kakak Denny Kak Hendro Kak Valen Kak Lisa Kak Elita Yang Kakak-kakak ini Adakan Acara-acara Penjangkauan Online Ayo Ikut Antusias Oke Jangan Baper Jangan Kalah Terhadap Emosi-emosi Negatif Lalu Juga Ayo Jadi Proaktif Membuat Postingan Dengan Konten-konten Penginjilan Konten-konten PI Gitu Dong Itu Namanya Remaja DLC Yang Being A Victor Not A Victim Kalau A Victim Gimana Aduh Aku Ini Hidupku Kayak Gini Korban Dari Perbuatan Papaku Aku Hidup Kayak Gini Sekarang Ini Korban Dari Pandemi Yang Gak Selesai Selesai Ini Aku Ini Korban Dari Apalagi Apalagi Banyak Sekali Gak Ada Habis-habisnya Seorang Yang Bermental Victim Aku Korban Dia Dia Hidupnya Selalu Dijajah Dengan Perasaan Perasaan Yang Negatif Perbuatannya Menjadi Gagal Menjadi Berkat Buat Sesama Dan Juga Akhirnya Fokus Sama Diri Sendiri Terus Gak Punya Kepedulian Kepada Sesama Yang Membutuhkan Yesus Gak Ada Kepedulian Kepedulian Kepada Sesama Yang Perlu Perhatian Perlu Dikasihi Perlu Diajak Ketemu Yesus Gak Ada Sama Sekali Kenapa Karena Orang Yang Menyerah Kepada Emosi Negatif Karena Berpikir Dia Adalah Korban Selalu Fokus Pada Diri Sendiri Fokus Fokus Pada Diri Sendiri Terus Egosentris Namanya Tantahan Berdoa Tantahan Yakin Remaja DLC Tidak Seperti Itu Tapi Punya Spirit Pemenang Menang Atas Masalah Emosi Dan Bisa Punya Belas Kasihan Punya Kepedulian Gadis Ini Kisahnya Cuman Pendek Saja Di Dalam Dua Atau Tiga Ayat Saja Tapi Benar Benar Memberikan Inspirasi Dan Memberi Pelajaran Yang Luar Biasa Tantahan 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 Sendiri Mau Jujur Akui Ketika Roh Kudus Mengilhamkan Kisah Ini Untuk Diangkat Menjadi Tokoh Di Kotbah Hari Ini Tantahan Sendiri Jadi Kagum Padahal Dari Sekolah Minggu Tantahan Sudah Tahu Kisah Ini Tetapi Baru Kemarin Kemarin Tantahan Merasa Wow Luar biasa Ternyata Gadis Ini Ketika Aku Renungkan Roh Kudus Memberikan Inspirasi Ternyata Ada Banyak Hal Yang Bagus Yang Luar biasa Dari Gadis Remaja Yang Tawanan Perang Ini Tantahan Sendiri Sangat Terinspirasi Makanya Tantahan Sampaikan Kepada Kalian Semua Tantahan Yakin Kisah Ini Jarang Tantahan Ingat Di Dalam Kotbah-kotbah Saya Jarang Sekali Saya Mungkin Saya Tidak Pernah Kotbah Ini Kepada Jemaat Yang Lalu-Lalu Itu Tidak Pernah Tapi Tiba-tiba Bisa Muncul Pasti Bapak Di Surga Mau Punya Pesan Yang Serius Kepada Remaja DLC Bapak Di Surga Mengharapkan Merindukan Kalian Sebagai Remaja Di DLC Punya Spirit Yang Sama Seperti Gadis Remaja Ini Spirit Seorang Pemenang Being Victor Oke Jangan Menganggap Diri Sendiri Rendah Jangan Menganggap Diri Sendiri Masih Muda Jadi Gak Gak Bisa Apa Karena Di Dalam 1 Timotis 4 Ayat 12 Dari Versi TSI Terjemahan Sederhana Indonesia Mudah Tapi Jadi Teladan Dikatakan Seperti Ini Biarpun Kamu Masih Muda Jangan Sampai Ada Orang Yang Menganggap Kamu Rendah Karena Itu Hendaklah Kamu Menjadi Contoh Bagi Orang Orang Percaya Melalui Cara Bicaramu Gaya Hidupmu Kasihmu Keyakinanmu Kepada Kristus Dan Melalui Hidupmu Yang Suci Jadilah Teladan Buat Teman Teman Jadilah Teladan Buat Keluarga Serumah Jadi Teladan Buat Siapa Saja Yang Bergaul Dengan Kalian Tantahan Mau Pesan Kepada Adik-adik Remaja DLC Ayo Di masa Pandemi Ini Banyak Orang-orang Muda Teman-teman Kalian Yang Hatinya Kelisah Kosong Hampah Inilah Momen Yang Tepat Untuk Bawa Mereka Kepada Yesus Perkenalkan Yesus Ceritakan Tentang Yesus Kepada Mereka Melalui Berbagai-bagai Cara Yang Kreatif Melalui Social Media Melalui Ajak Ikut Komsel Virtual Melalui Ajak Mereka Untuk Ikut Menyaksikan Ibadah Online Di hari Sabtu Pukul 15.30 Ayo Dong Kalau Momen Ini Kalian Abaikan Sebentar Lagi Wah Lewat Sudah Lewat Ya Berapa Bulan Lagi Mungkin Keadaannya Sudah Berubah Kalian Kehilangan Momentum Yang Tepat Untuk Membawa Jiwa-jiwa Lebih Dari Semuanya Izinkan Kasih Bapak Surgawi Izinkan Belas Kasihan Yesus Memenuhi Hati Kalian Untuk Memperkenalkan Bersaksi Bercerita Tentang Yesus Saya Yakin Kakak Kakak Pembina Akan Diberi Urapan Dan Kreativitas Oleh Tuhan Untuk Melibatkan Kalian Untuk Mendorong Kalian Untuk Mengaktifkan Kalian Dalam Acara Acara Penjangkauan Online Mari kita Berdoa Sekarang Bapak Di Surga Hamba Telah Sampaikan Pesanmu Firmanmu Kepada Jemaat DLC Terima Kasih Untuk Menginspirasi Kami Melalui Kisah Gadis Pelayan Istri Naaman Ini Terima Kasih Tuhan Bahwa Kami Bisa Meneladani Bisa Dapatkan Keladan Dari Gadis Yang Sederhana Ini Kami Minta Tuhan Hatimu Untuk Kami Hatimu Untuk Remaja DLC Untuk Berbelas Kasihan Punya Kepedulian Kepada Teman-teman Mereka Yang Masih Belum Mengenal Yesus Yang Masih Hidup Di Dalam Kehampaan Di Dalam Kekosongan Hati Mereka Khusus Di Masa Pandemi Ini Banyak Remaja Yang Depresi Bapak Di Surga Berilah Belas Kasihan Kepada Adik-adik Remaja Berilah Kepedulian Dalam Hati Mereka Untuk Teman-temannya Tolong Tolong Roh Kudus Supaya Remaja DLC Tidak Berperan Tidak Kalah Terhadap Emosi-emosi Yang Negatif Tetapi Menjadi Pemenang Bisa Berkemenangan Atas Emosi-emosi Yang Negatif Dan Bisa Menjadi Berkat Buat Sesama Mereka Meskipun Masih Muda Meskipun Masih Remaja Tuhan Pakai Remaja DLC Orang-orang Yang Biasa Saja Tetapi Tuhan Pakai Menjadi Melakukan Hal-hal Yang Luar Biasa Terima Kasih Bapak Aku Berdoa Sungguh-sungguh Roh Kudus Menggerakkan Remaja DLC Menjadi Saksi Kristus Yang Diorapi Di Dalam Nama Yesus Kami Bersyukur Untuk Firman Kami Bersyukur Untuk Roh Kudus Di Dalam Nama Yesus Amin Kudus